Intro Selamat pagi sore Selamat pagi sore Selamat pagi sore Sudah dilakukan Sedangkan Sam Sularif Langsung ke depan Sebuah tandukan Hampir-hampir saja Untung saja Tandukan yang dilakukan oleh Rafael Da Silva Kita lihat Umpan pojok dilakukan oleh Sam Sularif Munib Langsung disambar oleh Rafael Da Silva Tapi Diri Suleman masih sigap Untuk bisa mengamankan bola Dan masih Selamat pagi sore Sebuah peluang Mas dari Baruto Putra Kita lihat Gavin Kita lihat Umpan yang dikirimkan oleh Baruto Putra Dan Ya Sebuah sundulan Yang dilakukan oleh Gavin Umpan dari Paulo Sitanggang Mengarah ke Gavin Dan ya Sebuah Pukulan ataupun benturan terjadi Antara Gavin Dan juga penjaga gawang Persipura Masih mandowen Meliuk-liuk Melewati 2-3 pemain dari Persipura Jepura Buasalosa Sebuah tendangan Dan Masih Menyamping Di sisi kiri Gawang dari Diri Suleman Yang mulai surut Dan juga mulai reda Dan kita lihat Dalam gerai kanangan Lambat Sebuah tendangan Keras Yang coba dilakukan oleh Buasalosa Masih menyamping Di sisi kiri Pertahanan dari Diri Suleman Yaitu di kaki Sam Sularif Sam Sularif Mencoba untuk mendekati Aroketak penalti Dari Persipura Jepura Meliuk-liuk Sam Sularif Dan Membentur Mistar Gawang Dari Diri Suleman Bertubi-tubi Dilakukan oleh Para pemain depan Dari Baduto Putra Tendangan dari Sam Sularif Yang masih Membentur Mistar Gawang Sekali lagi Sebuah peluang Emas Yang didapat Yusti Rospai Umpan Yusti Rospai Tapi Hampir kembali Dan Go 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 Akhirnya Di menit ke-13 Memanfaatkan Memanfaatkan Kita lihat Sebuah tendangan Rifado Feri Yang membetul Mistar Gawang Mampu dimanfaatkan Dengan sempurna Oleh Rikardu Atau Ibrahim Koti Pergantian pemain Dan diperti Dari Diri Suleman Mampu Menjangkau Menjangkau Menyelamatkan Gawang Dari Kebukulan 1-0 Untuk Persibur Dan akhirnya Jackson F.T. Anggum Melakukan Mendekat Penalti Dari Persibur Jepura Samsul Arif Tendangan Yang Masih jauh Di atas Gawang Dari Diri Suleman Kita lihat Dalam gerakan Lambat Sebuah tendangan Yang dilakukan Oleh Samsul Arif Masih Belum menemui Sasaran Dan masih Melambung Di atas Mistar Gawang Dari Persibur Sudah dilakukan Yang Masaki Langsung ke depan Mari kembali nanti Dan sebuah Samsul Arif Tadi Sepertinya Terlambat Ataupun Mendapatkan Hadangan Dari Samsul Arif Kita lihat Kontrol yang Belum Atau tidak sempurna Dari Samsul Arif Dan juga Tendangan Yang masih Lemah Dari Samsul Arif Sehingga Belum Merubah Kedudukan Masih 1-0 Untuk Persibur Jepura Adi Setiawan Bukan sebuah Pelanggaran Adi Setiawan Divaldo Ferry Dorongan Dari Maulana Dan akhirnya Wasit Dari Riau Wawan Rapiku Meniup Tanda pertandingan Bapak Kedua ini Selesai Dan Persibur Jepura Mampu Apapun makanannya Siapapun kita Semua diterima Apa adanya Terima kasih Terima kasih.